Intro Halo gue Dias, selamat datang di channel gue Dias, bareng gue Muhammad Dias Selamat datang lagi di channel gue ya Yaitu video kali ini gue akan nge-react nih Salah satu, bukan salah satu ya, salah tiga dari iklan-iklan automotif di luar sana Yang menurut gue sih sangat-sangat kreatif dan berbeda Iklan mobil jadul ya Langsung aja kita ke videonya ya Eh ke videonya, sorry, ke gambarnya ya Oke, yang pertama itu ada iklan dari merek Volvo nih, Swedia Kalian bisa lihat nih We design every Volvo to look like this Kalian bisa lihat mobil ini hancur bagian depan dan belakang aja Dan Volvo ini Klaim dia memang ngedesain mobil Volvo untuk keliatan kayak gini Yang artinya untuk siap hancur atau yang aman gitu lah ya Kalau lu becah kata-katanya disini You're looking for a perfect Volvo A Volvo that performs exactly our safety engineers designed it too Oke, so pada arti kata-kata ini adalah Ini nunjukin bahwa mobil Volvo itu kuat dan aman Dan memang betul sampai sekarang mobil Volvo itu terkenal soal safety-nya Berikut adalah iklan jadul dari Volvo yang diambil dari Youtube Lanjut ke iklan selanjutnya ya Ini ada mobil Volvo Volvo lagi ya, Volvo juga Ini adalah Volvo Ini sama masalah 244 ya Volvo juga Ini dia ngasih iklan 100 ke 0 dalam 3,2 detik Menurut gue ini sangat keren ya iklan ini Kenapa? Ini membuat kita sudut pandang itu berganti Biasanya di mana-mana pabrikan mobil itu ngebanggain soal akselerasi Atau kecepatan atau performansinya ya Dan sebagainya Sementara performa ngakuin sebaliknya Dimana dia dari 100 km per jam ke 0 3,2 detik yang dia nunjukin sistem pengeremannya gitu loh Yang artinya keselamatannya bukan powernya yang dia tunjukin It's sangat-sangat pinter banget sih Yang ide dari iklan ini menurut gue Pinter, keren-keren Lanjut lagi ke iklan selanjutnya ya Ini menurut gue yang paling menarik iklannya Oke, ini adalah iklan mobil lo bisa lihat yang paling bawah ya Citroen 2 CV Ini adalah mobil Citroen Salah satu mobil paling jelek Tapi paling mencerminkan Perancis banget Mobil Perancis ya Bentuknya sangat-sangat aneh dan sangat-sangat jelek ya Tapi untuk advertnya atau iklan ini sangat pinter banget Kita lihat dari yang paling atas, oke Dia ngeclaim faster than a Ferrari Yang artinya lebih cepat dari Ferrari Tapi di bawahnya tulisan nih Di bawahnya tulisan Travelling flat out at 71.5 miles an hour Oke, dia nge-gaspal sampai 71 mil per jam Si tru-satu mil per jam Oke Mobil Citroen 2 CV itu bakal gampang nyalik Ferrari Mondial yang Yang jalannya 65 mil per jam Jadi ya, lebih cepat dari Ferrari Kalau Ferrari-nya lebih lambat Jalannya sama si Trim-to-CV-nya Sampai gaspol Sampai 71 mil per jam Udah pastilah Tapi pintar ya, kreatif Lanjut lagi ya Paling bawah nih As many wheels as a Rolls-Royce Oke, rodanya sama Banyaknya sama Rolls-Royce Ya emang mobil ya Empat rote ya gak sih Kreatif banget The 55 Oke, 55.000 euro Rolls-Royce Silver Spirit How many wheels? Berapa? Punya roda? Empat Nah Yang cuma 2.600 euro Si Trim-to-CV Punya berapa roda? Exactly the same Sama punya empat roda juga Ya, mobil empat roda Tapi kreatif ya Kreatif ya ya gak Jadi Dia menunjukkan Kesamaannya Atau ya Kelebihan apa yang kira-kira bisa lebih Atau sama mobil yang lain Kayak gitu kayaknya nih Apa marketingnya si Trim mikirnya nih Sang-sangat kreatif Lanjut lagi ya More room than a Porsche Oke Lebih banyak Lebih lapang Daripada Porsche 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 car bro Come on With a possible 30 Ini gue kurang paham nih 30 Bootspace There's drive No classic lagi Gue kurang paham Jujur sama Ininya Sama kata-kata ini Kayaknya agak Kata-kata agak istilah ya Tapi intinya adalah Si Trim-to-CV Mamerin bahwa Dia punya Kapasitas Untuk penumpang Lebih banyak Daripada Porsche Well Dia mau bilang berbeda bro But It's smart So Itu adalah 3 advert ya Ntar gue kasih lagi Advert lain yang banyak Advert yang menarik Atau iklan yang menarik Ini adalah 3 iklan yang menarik dulu nih Yang membuat kita Harus Moralnya ya Di balik iklan mereka adalah Kita Jangan melihat apa-apa Dari sisi minusnya ya Tapi Apa Yang bisa dilihat Lebihnya dari Misalkan kita jadi sales ya Yang Produk yang kita jual Atau kalau kayak gini Kan akhirnya jadi kayak Kreatif dan Berpikir berbeda ya Gitu sih Nice Nice nih Gue suka nih Semoga Video ini Membantu Bukan membantu sorry Semoga video ini Memberikan wawasan ya Untuk kalian Dan memberikan hiburan juga Sekaligus pengetahuan Oke Jangan lupa di Like Comment Subscribe Untuk video ini Kalau lo suka Oke Subscribe to channel gue Di share Kalau lo suka video ini Dan tunggu video Dari gue berikutnya Sampai jumpa Di video berikutnya Itu dia video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa